you know that I run it everything you wanna do I already done it and I got your little bole tell me she love me I got this one that one damn it's gonna be a long night 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 hai kan buat yang tanya cara untuk membuka kabel ini yang bukan kabel si selang ini saya akan menutupkan nya dengan singkat pertama kita ambil obeng minus obeng minusnya kita masukkan ke sini terus ini kita dorong ini kita dorong ini juga kan ada dua sisi ini ada dua sisi yang satu ini sisi satu sisi kedua oh dorong ke dalam ternyata di dorong begini nah ini kan ada pengancing disini ini kita harus dorong seperti ini tarik nah ini kan begini kita kita sambil tarik begini terus kita dorong ah ini juga satunya nah tuh ketarikan nah setelah ini terangkat setelah ini terangkat seperti ini kita tarik sudah bentuknya seperti ini jadi pengancing ini dia mengancing di disini ya baru bisa kita buka ini 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 dia eh dia memakai kunci tekiro nomor nomor 4 nah kunci L kita buka semua nah untuk mengetahui apakah semprotan dari pompa bensin kalian itu masih normal atau tidak kalian kalian bisa melakukan pengujian seperti ini cari botol botol gelas minuman terus kita taruh disini terus nanti motor kita kasih posisi on pada saat kunci on kita sambil cepat nah caranya seperti ini kita ambil botol ini kemudian kita tes semprotannya dengan memutar kunci pada posisi on nah itu normal itu normal itu normal pada saat di kunci nah seperti itu jadi kalau mesin menyala dia menyemprot terus nah satu kali semprotan terus seperti ini nah ini posisi eh bahan bakarnya bagus dan juga seringan bensinnya bagus jadi seringan bensin itu seperti ini guys ini seringan bensin 2 su jadi kalau misal seringan bensin kalian kotor otomatis bensin yang menyembur dari sini tuh akan mampet akan mampet pada saat tersembur makanya biasanya gelajigala itu motor berebet terus motor susah di starter biasanya terus pada putar terus gas gampang mati kalau misal gas nggak ditarik biasanya ini nya yang kotor oke kita buka dulu guys oke kita buka dulu guys oke 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 sebenarnya untuk mengukur tekanan pada pompa bensin ini ada alatnya si namanya presser pressure apalagi pressure pump gig tapi mahal apa anaknya itu agak mahal jadi kita melalui penglihatan aja untuk full pump bensin apa ini WSU kodenya ada di sini satu dia gc5 bisa kelihatan dari sini kita cek juga kondisi dalam tangki bensinnya kita apakah banyak kotoran atau tidak biasanya kotoran itu pada saat kita mengisi bensin ini kondisinya sehat tapi ada satu kerak di bawah kita cek juga kesehatan dari tangki motor kita pakai bersih atau tidak nah di dalam sana dalam sana ada kerak nah ini kalau cara ngilanginya itu gampang sekali kita menggunakan selang selang bensin terus kita bisa hisap tapi kebetulan karena selang tidak ada jadi nanti kita cari selang dulu soalnya selangnya ada di bengkel sih Nah itu tuh kita harus hisap biar nanti tidak mengganggu jadi kerak-kerak itu berasal dari Pertamina biasanya Pertamina saat kita mengisi bensin dan kerak-kerak itu bisa menyumbat area pada saringan bensinnya nah untuk dua isu sendiri warnanya seperti ini warna putih sedangkan untuk satu di biasanya yang tipe lama dia biasanya warna kun merah-merah begitu warna merah warna kuning tapi ini warna putih tapi karena sering kena Pertalite makanya dia berwarna seperti ini ini bisa dibuka cara bukannya terus diputar seperti ini nah di dalam lembang sana itu ada dinamo nah ini dinamo namanya di dalam itu yang ada garis-garis itu kalau diputar itu bisa mengeluarkan bensin Oke malah kita tes ini jadi ini bisa berputar kalau kita nyalakan kita tes dulu nah yang membuat motor pompa bensin ini bisa mempunyai mesin mempunyai bensin itu ini dinamonya saya putar ya Nah itu kan dia terputar jadi ini macam dinamo taminya begitu di dalam ada baling-baling dia berputar kalau kita on makanya bensin bisa menceret nah seperti itu jadi kalau motor kalian rusak eh motor kalian apa pompanya ini rusak biasanya ini tidak akan berputar seperti itu nah ini juga bisa menyembuhkan saringan bensin tanpa saringan bensin tanpa saringan bensin ini bisa tapi risikonya kotoran yang tadi akan masuk ke dalam mesin makanya kenapa piston banyak kerak nah akibat tidak adanya saringan nah kita tes apakah di dalam dinamonya itu banyak banyak kotoran atau tidak kita cek ternyata di dalam dinamonya normal enggak ada kotoran sama sekali guys jadi simpel saja begitu jadi untuk pompa bensin ini simpel saja sih ada dinamo kalau misal pompa bensin kalian rusak kalian tinggal ganti rotaknya aja atau dinamonya ini rotak namanya di dalam harganya sekitar 100ribuan tapi enggak asli ini dia rotaknya kalian bisa mengeceknya menggunakan kaki juga ini ada dua soket di sini dua kabel di sini juga dua kabel ini plus dan minus ini saringannya nanti bensin dihisap melalui saringan ini makanya bensin bisa mengalir ke injektor kalau ini ini kotor otomatis nanti mesin kalian di dalam ruang bakarnya banyak kerak yang seperti saya videokan sebelumnya kita pasang kembali cara pasangnya pun gampang seperti tadi ini dulu ini akan mengikuti jangan lupa besinya kita harus memasangnya dengan pas biar ini enggak bocor sebelum pemasangan kita harus mengetes mengecek ininya apakah bensinnya mengempel dengan bagus Oh belum dicolok ternyata guys Oke enggak ada masalah bersih kita lanjutkan pemasangan ada masalah bersih ada masalah bersih apa 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 saya itu belum dikencangkan ini juga jangan dikencangkan dulu juga ini juga oke mau dikencangkan terus ini ini lagi dikencangkan kita kencangkan pakai kunci yang kecilnya oke 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 kita pasang lagi kita pasang penguncinya sudah aman kita cek lagi apakah ini tidak bosor oke oke mantap